Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara mendengar dan pemirsa MTA TV dimanapun anda berada Syukur Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan Allah kembali Mudah-mudahan kabar baik dan sehat akan sentiasa bersama kita malam hari ini untuk edisi hari Jumat 27 Ramadan 1435 Hijriah atau kita masih di hari Kamis 24 Juli 2014 program yang kita nantikan bersama yakni Ustadz On Air untuk anda tentu yang ingin bergabung bersama kami silahkan di lantau phone 0271 661 749 atau di SMS 081 393 80 9000 dan Alhamdulillah saudara-saudara telah hadir bersama kami yang kita nantikan bersama kita nantikan tausiahnya tentu hadir beliau Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz kabar baik ini Ustaz malam hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah baik ya dan hadir pula beliau Ustadz Mas Duki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz kabar baik juga ini Ustaznya Alhamdulillah baik ya saudaraku mendengar dan pemirsa dimanapun anda berada untuk anda yang ingin bergabung bersama kami silahkan anda bersiapkan di lantau phone 0271 661 749 atau di SMS 081 393 80 9000 dan malam hari ini saudaraku akan diangkat tema yakni perbedaan pendapat jangan merusak persaudaraan ya selengkapnya kita akan dengarkan bersama buka diman dari beliau Al-Ustaz Doktor Andesah Mas Gino silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah alladzi hatana lihada wa makunna li nahtatia laula an hadamallah ashadu ala ilaha ila allahu wahdahu la syarikalah wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya batah amma bat walallah ta'ala fil quranil karim a'udhu billahi minasyaritani rajim wa atasimu bihaf lillahi jami'am wa la tafarqu wa dhukuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'am fa'ala wa bainakulubikum wa asbachtum binikmatihi ihwana wa kuntum ala syafah khufrati minan nari fa'anggwathaku minha qadhalika yubayyinullah lakum ahyatihi la'ala kuntah tadun para pendengar radio persadam maupun radio MTA FM para persawan TV MTA yang kami cintai yang kami hormati pertama kali kami mengingatkan terutama pada diri kita sendiri diri saya terutama dan pada kita semua kaum muslimin mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT di hujung bulan Ramadan ini kita renungkan puasa yang kita sudah jalani selama sejak awal Ramadan sampai sekarang mari kita renungkan sudah banyakkah maliah-maliah pendekatan diri kita kepada Allah atau bulan Ramadan yang sudah dikenal bulan yang penuh berkah ini apakah kita biasa-biasa saja di dalam kita beramal seperti ketika belum puasa atau memang ada peningkatan setelah beberapa hari lagi kita akan selesai menjalankan ibadah Ramadan evaluasi bagaimana sesudah Ramadan apakah kita akan seperti kemarin sebelum Ramadan atau karena puasa kita yang kita inginkan mencapai tujuan yaitu taqwa kepada Allah mestinya akan mengalami perubahan yang dahsyat perubahan yang besar terutama rajut uhuah sama muslim rajut uhuah islamiyah tanpa membedakan suku tanpa membedakan golongan tanpa membedakan partai karena Rasulullah s.a.w. mengatakan al-muslimu akul muslim orang muslim itu saudaranya orang muslim dilanjutkan hadis itu tadi layadlimuhu walayah duluhu disini rasanya sudah berulang kali saya tekan lewat saya tekankan lewat acara seperti malam hari ini karena saya rasa sangat pentingnya mungkin kalau sekali saya sampaikan kemarin-kemarin didengarkan bagi yang sudah mengerti sudah hafal mungkin tidak memperhatikan selanjutnya oh ini saya sudah hafal sudah hafal kadang-kadang kan sudah titik beratnya hafal kemudian bagi yang belum hafal mungkin akan memperhatikan untuk dihafalkan tekanan saya disini saya ulang saya ulang saya ulang bukan supaya hafalnya baik yang sudah hafal atau yang belum hafal hadis ini yang penting lagi itu bagaimana menjiwai kepada diri kita itu suatu hal yang mudah diucapkan tapi untuk praktek mengamalkan hadis itu untuk saat sekarang ini rasanya sangat jauh kita lihat banyak mempraktekan yang semacam ini justru yang kita prakteknya adalah banyak menyelisih dari hadis ini hanya karena masalah-masalah kecil masalah-masalah furu'iyah masalah-masalah cabang bukan masalah usul sehingga menjadikan rusaknya uhwah islamnya hanya beda golongan hanya beda faham seolah-olah sudah bukan saudara lagi sesama muslim malah kadang hanya beda faham tidak bersaudara lagi sesama muslim malah mengambil saudara orang non muslim itu sangat menyayangkan dan kalau hal ini diperteruskan ya yang semacam itu jangan dikira kita itu sudah menempuh di jalan yang lurus kita sebetulnya menempuh jalan yang bengkok bengkok dari kelurusan agama yang disebarkan dari rasulullah salallahu salam tetapi tidak merasa kalau orang melakukan suatu perbuatan salah tidak merasa ini sangat berbahaya maka melalui acara mimbar memimbar paner pada malam hari ini saya tekankan lagi bahwa nabi kita berseru al muslim angkul muslim al muslim itu saudara layadlimuhu jangan mendolimi jangan berbuat dolim walayaduluhu jangan membiarkan tidak mau menolong saudara sama muslim yang mestinya perlu ditolong walayakiruhu jangan merendahkan atau menghina saudara sama muslim nah ini baru hal ini saja kadang-kadang kita sudah tidak merasa kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita tuh membiarkan saudara kita yang sesama muslim yang mestinya harus ditolong atau kadang-kadang kita tidak sadar merendahkan menghina saudara saudara sama muslim padahal nabi mengatakan cukup seseorang itu menjadi jahat kalau merendahkan saudaranya atau menghina saudaranya sesama muslim padahal Nabi mengatakan orang muslim kalau dirinci itu haramun damuhu wa haramun wa irduhu wa haramun maluhu jadi sesama muslim itu haram, darahnya haram kehormatannya haram hartanya haram maka sampai Nabi mengatakan kamu tidak masuk surga sehingga kamu beriman indikasi dari keimanan seorang itu Nabi sampai mengatakan kamu tidak disebut beriman kalau kamu tidak timbul rasa kasih sayang kasih sayang sesama muslim kasih sayang sesama orang mu'min Nabi mengatakan apa mau kamu saya tunjukkan sesuatu perkara kalau itu kamu laksanakan tumbil rasa kasih sayang apa kata Nabi afsu salam tebarkan salam diantara kalian ini jadi nasihat-nasihat Nabi yang sebetulnya cukup jelas gamblang ini kadang kita hafal hatisnya tahu maksudnya tapi tidak bisa mempraktekan sebetulnya bukannya tidak bisa ya tidak mau karena hawa nafsu lebih menonjol lebih mendominasi dari pengertian kita terhadap tuntunan tadi kalau Nabi mengatakan haram darahnya haram kehormatannya haram hartanya sehingga suruh menyebarkan menebarkan salam artinya sesama muslim satu dengan yang lain itu menjaga keselamatan jangan sampai saudara saya tidak selamat karena perbuatan saya jangan sampai saya membiarkan saudara saya tidak selamat sedangkan saya tahu saya biarkan nah padahal Nabi kita mengatakan kan jangan membiarkan malah ya dulu jangan membiarkan mestinya saudara kita itu saya tahu saudara ini mesti ditolong karena jalan yang ditempuh ini jalan sesat mungkin tidak tahu maka kita yang mengetahui jangan dibiarkan tunjukkan jalan yang lurus tadi nah perkara itu wajiban kita sudah dilaksanakan dicundukkan mau apa tidak itu sudah lain urusannya tapi kita berkewajiban berkewajiban yang lurus itu umumnya yang menjadi sekat retaknya persaudaraan itu hanya masalah kecil bukan masalah usul bukan masalah pokoknya agama kiblatnya sama nabinya sama rukun islamnya sama rukun islamnya sama hanya beda partai hanya beda golongan hanya beda paham seolah-olah yang paling benar itu paham saya orang yang tidak mengikuti paham saya atau yang tidak sepaham saya itu sesat paham saya yang paling benar maka sampai ada sampai hati seorang menjauhkan diri makmum di belakang saudaranya sesama muslim makmum sholat itu hanya karena beda golongan hanya karena beda paham padahal kalau kita cermati perbedaan paham itu sebenarnya sesuatu hal yang apa itu semacam keniscayaan setiap memasuki kepada masalah fikhiyah masalah fikih sejak zaman Rasulullah sudah ada perbedaan-perbedaan paham itu satu contoh kebetulan waktu itu juga di bulan Ramadan jangan bacakan hadisnya jadi Nabi kita mengatakan menjelaskan itu bahasa apa itu hadis direwatkan oleh Bukhari Juz 2 halaman 238 dari Anas bin Malik yang berkata kami berpergian bersama Rasulullah di bulan Ramadan itu sebagian ada yang berpuasa sebagian ada yang tidak berpuasa tapi dijelaskan yang berpuasa tidak mencelah orang yang tidak berpuasa demikian pula yang tidak berpuasa juga tidak mencelah pada orang yang berpuasa di bulan Ramadan musafir bersama Rasulullah jadi tidak dalam musafir tidak semua puasa tidak ada yang puasa ada yang tidak tapi yang puasa tidak mencelah yang tidak puasa yang tidak puasa pun juga tidak mencelah orang yang berpuasa karena masalah amaliyah ibadah itu urusan masing-masing kepada Allah dan itu di tengah-tengah Rasulullah berjalan bersama Rasulullah sahabat pun beda-beda pendapat dalam suatu riwayat lain disitu diterangkan Abdullah bin Mas'ud melaksanakan sholat dalam perjalanan dalam musafir Abdullah bin Mas'ud perjalanan dia melakukan sholat di belakang Usman bin Afwan nah Usman bin Afwan melaksanakan sholat dalam musafir itu empat rekaat sedang Abdullah bin Mas'ud tahu menurut sunah yang dilakukan dari Rasulullah itu dua rekaat adanya sholat sholat shafar sholat dalam pepergian itu dua rekaat tapi Usman bin Afwan melaksanakan sholat dalam pepergian empat rekaat padahal sahabat nabi semua beda kan pendapat pendapatnya berbeda tapi tidak pernah terjadi perbedaan perbedaan diantara pendapat para sahabat itu yang menimbulkan keretakan mencabut rasa kasih sayang menghilangkan rasa persaudaraan itu tidak ada tetap kasih sayang diantara mereka karena orang mu'min lah kata nabi cirinya kalau orang mu'min kasih sayang kamu tidak beriman sehingga kamu berkasih sayang maka sekalipun beda paham tadi kasih sayang tidak tercabut tetap rata rasa persaudaraannya berkara beda masalah itu tidak masalah dan masih masih banyak lagi perbedaan perbedaan suatu saat nabi pernah menentukan menunjuk dalam perjalanan pulang dari perang menunjuk untuk sholat nasar di suatu tempat nabi menentukan nanti sholat nasar di sana tempat yang sudah ditentukan oleh rasulullah perintahnya sederhana sholat nasar nanti dikerjakan di suatu tempat yang sudah tunjuk nabi di sana dalam menanggapi itu sahabat pun beda pendapat ya walaupun berita nabi seperti itu tapi ditanggapi beda pendapat satu berpendapat sholat di sana nanti tentunya kalau masih memungkinkan waktu asar masih ada tapi kenyataannya dalam perjalanan ini kalau nanti kita teruskan sampai di tempat yang sudah ditunjuk nabi waktu asar habis sedangkan waktu asar tidak boleh dicama dengan maghrib sholat asar tidak boleh dicama dengan maghrib maka kalau waktu habis bagaimana maka akhirnya ya saya sholat di dalam perjalanan tadi jawabat yang lain tidak nabi perintahnya untuk sholat di sana ya di sana walaupun waktu asar habis tetap sholat di sana akhirnya setelah itu jadi dalam perjalanan dua pendapat satu tetap sholat di tempat yang ditunjuk nabi yang satu sholat di dalam perjalanan itu terjadi suatu perbedaan jelas terjadi hasilnya itu sampaikan pada nabi peristiwa itu nabi mengatakan benar semua karena niatnya juga tidak ingin menyelisi apa yang diperintahkan nabi ya betul-betul niatnya untuk melaksanakan perintah nabi tadi nah ini tetapi sekali lagi saya katakan di antara mereka beliau di antara beliau beliau sahabat-sahabat yang beda pendapat itu tidak merasa dirinya yang paling benar yang lain salah tidak maka tidak mencabut rasa kasih sayang rasa perhudaraan tetap baik tetap utuh ya tidak pernah rasa satu sama lain saling celah mencelah maka umat Islam pada saat itu bisa-bisa terwujud wa inna hadihi umat hukum umatan wahidah itu merupakan umat yang satu maka karena umat sahabat itu umat yang satu ya kekuatan terwujud akhirnya umat Islam menyatu kekuatan terwujud walaupun asalnya di ya biaranya di siosio lah waktu masih kecil umat Islam di Mekah baru menyebarkan dakwah nabi itu umat Islam dalam keadaan masih sangat minim belum kenal banyak orang tentang Islam itu masih kecil tapi karena persatuan yang mantap dipersaudarakan oleh Islam karena tadi seperti ayat yang saya baca tadi beliau-beliau pada saat itu berpegang teguh hablillah terbentuk hablillah itu agama Allah yaitu Islam nah ternyata dengan Islam itu sendiri orang yang selalu bermusuhan menjadi bersaudara ya kita diingatkan oleh Allah wa thukuru ne'matallah alaikum idh kuntum akda'am fa'alla fa'bainakul bikun ingatlah kalau kamu ketika kamu dahulu masih jahiliyah kamu selalu berperang bermusuhan bunuh-membunuh ya perang-perangan terus setiap hari ya tapi dengan ne'mat Allah Allah menyatukan hatimu Allah menyatukan hatimu ya dengan ne'mat Allah yang tadinya kamu bermusuh-musuhan menjadi bersaudara ya menjadi bersaudara jadi Islam itu menyaudarakan menyatukan orang-orang yang suka bermusuhan berselisih bunuh-membunuh sampai dikatakan kamu berada di tepi jurang neraka karena dalam keadaan saling bunuh-membunuh kalau ada yang dibunuh yang mati masuk neraka yang membunuh pun masuk neraka tiga jahiliyah nah dengan Islam kamu mendapat ne'mat Islam itu hatimu fa'alla fa'bainakul bikum fa'asbachtum binikmatihi ikhwana maka kamu menjadi bersaudara benar-benar sejarah walaupun sebelum sudah menjadi saudara bukan selalu pendapatnya sama pahamnya sama tidak ada perbedaan pendapat tapi masalah-masalah kecil nah ini coba kita bayangkan kita renungkan dengan keadaan sekarang sekarang itu hanya masalah-masalah segenggam kecil masalah furuyah bisa menjadikan besar rasa permusuhannya sampai dianggap lawan cabut rasa kasih sayangnya diabaikan nasihat Nabi haramun damuhu wa'irduhu diabaikan wamaluhu hanya karena perbedaan paham kecil akhirnya tercabut rasa persaudaraan tercabut rasa kasih sayang akhirnya muncul saling perang-perangan lagi seperti kembali pada zaman sehiliyah rasa kasih sayang udah gak ada jangankan menolong yang dikatakan dari Rasulullah persaudaraan sama muslim seperti satu tubuh sebagian sakit tubuh itu seluruhnya ikut merasakan ini tidak justru modelnya karena beda golongan beda paham yang tidak sakit pun dibikin sakit kalau sampai hati itu yang sakit dibikin mati nah ini kondisi sekarang ini maka walaupun jumlah umat yang besar keadaannya seperti itu seperti yang disinyalir oleh Allah di dalam Al-Quran sebenarnya itu untuk Yahudi tubani Israel tahsabhum jami'a waqlubhum sata ya jadi kamu lihat jangan kamu kira mereka itu bersatu tampaknya bersatu tapi sebenarnya hatinya sendiri-sendiri hatinya gak mau menyatu nah sedang Islam ini fa'allafabena qulubikum fa'asbachtum binikmati Allah menyatukan hatimu yang tadinya selalu aktaan selalu bermusuh-musuhan kemudian disatukan hatinya oleh Allah dengan Islam tadi maka karena sudah disatukan dengan Islam menjadilah yang kamu tadinya bermusuh-musuhan mulai bersaudara maka tidak ada alasan umat Islam itu untuk putus persaudaraan untuk hilang kasih sayang sesama muslim sesama mu'min hanya karena Nabi tidak faham hanya karena tidak pendapat apalagi timbul karena fahamnya karena pendapatnya sampai meningkat kepada asobiyah fanatisme kepada golongannya tadi ini diancam oleh Allah sampai fanatisme pada golongannya merasa kita masih mu'min tapi sebenarnya sudah terseret kepada kemusrikan Allah mengatakan wala takunu minal musyrikin minal ladhina faraku dinahum wakanu siyaang kullu khizbim bimalatihim farikun kamu jangan menjadi orang yang mensekutukan Allah bersekutu apa itu menjadikan Allah sekutu-sekutu atau berbuat musyrik berbuat syrik jangan begitu siapa yang dimaksud orang berbuat syrik tadi minal ladhina faraku dinahum itu dari orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi berkeping-keping dan beberapa pecahan tiap-tiap pecahan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongannya pada pecahannya tadi tidak lagi bangga kepada Islamnya tapi bangga kepada golongannya yaitu syrik tidak merasa itu jadi jangan dikira orang yang berbuat syrik itu menyembah patung menyembah kuburan menyembah mohon atau menyembah tempat-tempat angker tidak hanya itu merasa bangga dengan golongannya akhirnya merasa lebih baik daripada golongannya yang lain apalagi merasa itu menilai dirinya lebih taqwa golongannya lebih taqwa kepada Allah daripada yang lain Allah telah mengingatkan jangan merasa dirimu bersih jangan merasa dirimu benar sendiri jangan merasa dirimu suci ya Allah yang paling mengetahui siapa yang sebenarnya bertakwa siapa yang sebenarnya benar-benar bertakwa itu yang Allah tahu ya oleh karena itu hati-hati banyak pelajaran yang perlu kita ambil dengan pecah belahnya umat ini hanya masalah-masalah kecil akhirnya merasa mempunyai musuh sedang yang dia musuh itu sama muslim maka akhirnya semangat untuk menghadapi musuh yang sesungguhnya jadi hilang berbalik yang jadi musuh adalah sesama muslim hanya karena beda paham hanya karena beda pendapat hanya karena beda golongan no untuk bilah harus kita waspandai kita harus hati-hati bagaimanapun juga pendapat ini tidak bisa untuk selalu satu dan ini bukan baru sekarang karena sekarang perbedaan pendapat itu ini bukan hal yang baru sudah sejak zaman nabi sudah ada mudah-mudahan melalui on air pada malam hari ini bisa mengetuk hati kita sama muslim terutama mari kita rajut kembali ya pecah belahnya saudara kita atau pecah belahnya kita kaum muslimin jadi bergolong-golong seolah-olah persaudaraan itu disekat dipisahkan oleh golongannya tadi ya kita rajut kembali hilangkan fanatisme golongan leburkan lagi menyatu menjadi islam bahislam itu satu islam tidak pakai islam pakai embel-embel apapun tidak islam islam nah itu kita amalkan islam dalam kehidupan habiskan fanatisme ya asobiah kepada golongan-golongan atau arti-parti bergolong-golong berparti-parti silahkan tapi jangan merasa golongannya yang paling baik atau menganggap yang lain salah apalagi sampai menyebabkan putusnya hubungan persaudaraan rusaknya ukuah islamnya maka melalui onir pada malam hari ini berdasarkan ayat-ayat Allah tadi dan hadis-hadis Rasulullah perlu kita sadari bahwa sebetulnya sifat yang suka permusuhan ya permusuhan mutus itu sebenarnya sifat iblis kita tidak terasa mati-aslam yang satu seperti satu tubuh tadi seperti satu bangunan yang mestinya ya kalbun yang marsus ya sudu padohum padoh seperti bangunan yang kokoh satu sama lain saling kuat menguatkan tidak terasa diseret oleh setan ya duduk mbak kita ini memang tugasnya iblis seperti dikatakan dari Rasulullah inna iblis rakot ya isa ayya buddhahul musallun walakin nahu fitahris baynahum nah ini jadi setan atau iblis putus asa untuk dijadikan disembah untuk dijadikan sesembahan oleh orang-orang soleh tetapi iblis satu setan tidak putus asa mengadu domba diantara mereka menimbulkan permusuhan sesama muslim maka kalau kita ya hanya masalah-masalah sedikit jadi permusuhan jadi putus dilaturahim sesama muslim berarti kita terseret kepada tindakan iblis yang akhirnya akan timbul penyesalan demi penyesalan nah maka saya tekankan sekali lagi boleh berbeda paham boleh berbeda pendapat karena itu suatu hal yang kenistayaan suatu kenistayaan perbedaan pendapat atau paham itu tetapi jangan sampai merusak ukuah Islam persoadaan Islam diantara kita dengan demikian Islam itu tetap utuh ya umat Islam tetap satu menghadapi musuh itu bukan sesama muslim yang dimusuhi tapi betul-betul musuh Islam yang menghalang-halangi merintangi memusuhi kaum muslimin tidak menyebarkan agamanya dan melaksanakan agamanya mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya saya cukup sekian beri muka dimah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik demikian saudaraku mendengar dan pemirsa dimanapun anda berada muka dimah untuk kesempatan menempat hari ini ya ini perbedaan pendapat jangan merusak persaudaraan semoga menambah keilmuan kita tentunya dan untuk anda silahkan dipersiapkan tentu yang nanti berinteraktif langsung di segmen yang ketiga nanti di Lantau phone 0271 61749 dan kiri saatnya kita akan sahabat saudara kita yang sudah bergabung di SMS kita bacakan usad saya baru saja operasi mata dua-duanya di operasi dan Alhamdulillah sekarang sudah meninggal mendingan tinggal penyembuhan saja tapi kata dokter saya kalau sholat belum boleh sujud jadi selama ini saya sholat sambil duduk di bangku ruku dan sujudnya sekedarnya saja terus saya juga masih tayamum karena belum boleh kena air dan selama ini saya juga sholat jumat di rumah karena belum boleh sujud itu dan menurut dokter 10 hari lagi baru boleh kena air dan sujud nah pertanyaan saya bagaimana dengan sholat saya itu juga sholat jumatnya karena sudah 3 kali saya tidak jumatan begitu di masjid terima kasih atas jawabannya dari Bapak Nur Sam yang ada di Kompong ke Bumen ini saya rasa kondisi saudara dalam keadaan sakit ya kewajiban kewajiban mengenai sholat tapi tidak hilang tetap wajib ya itu sholat umumnya ya saudara tidak bisa berdiri bukan berarti terus tidak sholat sholat dengan duduk boleh duduk pun gak bisa bisanya berbaring dengan berbaring boleh mestinya sholat jumatan ke masjid karena kamu tidak boleh sujud tidak boleh ya dingglo-dingglo karena abis operasi tadi ya di rumah tidak masalah boleh berarti kamu dalam keadaan dalam keadaan sakit nah kalau dalam keadaan sakit itu namanya dalam keadaan ya terpaksa untuk melaksanakan sholat tidak sebagaimana mestinya yang ditentukan tapi tidak boleh ditinggalkan karena abis mengatakan tidak semaksimalnya bisanya dengan duduk ya duduk ya berdiri-diri bisanya kamu untuk sholat ke masjid masih terhalang karena tidak bisa rukun tidak duduk sholat di rumah pun boleh itu berarti terhalang karena sakit mudah-mudahan lekas sehat lekas sembuh bisa menjalankan si badas sholat normal seperti ya pada umumnya orang yang dalam keadaan sehat normal ya demikian ya kemudian dari Ella yang ada di Semarang Ustaz bila hati tidak tenang resah gerisah sumpek obatnya adalah Al-Quran tapi bila sudah membaca dan memahami Al-Quran belum bisa damai begitu Ustaz apa masih ada kesalahan yang lain ini Ustaz jadi Al-Quran tim ashifa lima fisidur Quran itu obat penyakit dalam hati termasuk jenisnya penyakit hati ya sumpek-sumpek susah kelisah ya seberapa tuh panjang angan-angan mengandai-andai dan sebagainya dan sebagainya nah kalau itu obatnya Quran ternyata saudara membaca kok masih sama saja lah maka itu Quran jadikan obat itu bukan sekedar dibaca ya itu dipahami dipahami dimengerti nah disitu baru tidak dibaca baru bisa dimakan aturan mau menemukan obat bisa nyaya sakit itu dibaca aturannya dulu aturannya nah kemudian bukan kok terus ini berkasi obat terus ya sembuh tidak di aturannya dibaca terus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk itu apalagi Quran kalau kita hanya membaca saja tidak tahu maksudnya ya apa yang akan kita lakukan ada petunjuk apa dan Quran itu dijadikan oleh Allah sebagai petunjuk mesti kita harus memahami petunjuk apa lah di waktu kamu gelisah petunjuk apa yang harus dilakukan nah hati gelisah hati susah itu kalau menurut Al-Quran itu karena jelas-jelas saja itu jauh dari ingatnya kepada Allah nah Allah mengatakan untuk obat hati yang gelisah supaya menjadi tentram ala bidhikrillah tatmainul ulub jadi kita wilah dengan kamu banyak mengingat Allah itu hatimu tentram nah kalau kita sedar membaca saja tidak paham bagaimana kita mengingat Allah nah maka banyak mengingat Allah ya dalam arti yang sesungguhnya hati menjadi tentram mengapa sekarang yang menyebabkan kamu gelisah apa kita ingat misalnya kemusian masuk perguruan tinggi tidak masuk tidak bisa masuk terus mikir susah sampai tidak mau makan untuk ngamar saja nah itu coba karena ada yang begitu itu hanya kepinginnya masuk perguruan tinggi akhirnya tidak bisa masuk kok gelisah nah ingat Allah itu mengatakan asa apa yang menipah kamu tidak senang mungkin di balik itu ada baiknya nah kita cari apa hikmahnya di balik itu apa yang kamu terima yang menyenangkan hati mungkin di balik itu ada tidak baiknya nah maka kalau kita tidak diterima ya masuk perguruan tinggi tidak masuk ya kita ambil hikmahnya oh mungkin ada hikmahnya paling tidak mengapa tidak masuk hikmahnya untuk ada di sendiri memang kemarin waktu mau menghadapi ujian saya tidak siap malamnya tidak belajar malah saya bergadangan saya nonton bola dan sebagainya dan sebagainya sampai pagi sehingga tidak belajar nah itu akhirnya paling tidak bisa mengambil oh ya itu salah saya sendiri karena kurang usaha saya kurang maka dalam menghadapi ujian sebetulnya soal-soalnya mudah tapi karena belum terbaca oleh saya waktu belajar sehingga mudah jadi sulit tidak masuk nah itu ambil pelajaran dari situ nah untuk berikutnya kalau memang mau berusaha masuk perguruan tinggi jauh-jauh disiapkan disiapkan karena yang ingin masuk itu banyak yang diterima hanya sedikit tapi sih berlomba kan nah itu sudah ambil hikmahnya hanya jadi obat kalau begitu kalau terus mutung wah pengen masuk tidak bisa malah jadi sakit nanti jadinya ya itulah maka harus tidak hanya membaca tapi ditingkatkan membaca kurang itu dipahami artinya diresapi diimani apa yang ada dalam hati itu untuk mengimani kurang yang dibaca yang dipahami tadi terus diterapkan dalam kehidupan nah itu akan sembuh nah itu akan sembuh sumpok-sumpok tadi hilang ya begitu ya ya baik kemudian dari maya yang ada di nganjuk mohon dijelaskan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 45 dan Al-Quran Surat Al-Imran ayat 150 terima kasih ya coba dibaca maksudku itu ayat pertama Surat Al-Nisa ayat 45 jawabat 45 Al-Imran 150 Surat An-Nisa nomor Surat 4 ayat 45 dan Allah lebih mengetahui daripada kamu tentang musuh-musuh dan cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu kemudian berikutnya Surat Al-Imran ayat 150 tetapi Allah lah lindungmu dan dialah sebaik-baik penolong ya kan jadi Allah tuh sebaik-baik pelindung sebaik-baik penolong dan jadi kita harus betul-betul mengharapkan pertolongan mengharapkan pelindungan itu pada Allah dan Allah pasti menolong hambanya kalau hamba itu mau ditolong kadang-kadang kita mengharapkan pertolongan dari Allah dan syarat yang kita ya kita mengharapkan pertolongan tadi syarat-syaratnya tidak terpenuhi ya tentu Allah tidak menolong kalau Allah tidak menolong pertolongan Allah tidak datang kepada kita walaupun kita mohon pertolongan doa kok tidak ditolong jangan menyalahkan Allah seolah-olah Allah itu bohong karena Allah mengatakan mohonlah kamu kepada aku tak kabulkan pertolongan ya mohon pertolongan ternyata tidak ditolong nah kalau begitu koreksi apa sebabnya saya sudah berdoa kok tidak dikabulkan nah syarat-syarat berdoa harus diteliti syarat untuk dapat pertolongan itu kalau kamu hidup bersama-sama berjamaah ya rukun kalau congrah ya tidak mungkin kamu akan ditolong maka Nabi Gita mengatakan kalau hidup rukun kebersamaan itu dicurai rahmat oleh Allah tolongkan tapi kalau congrah cerai-berai jangan pertolongan yang datang azab azab maka bangun dirajut rasa ukuah rasa persudahan sama Muslim walaupun beda paham walaupun beda paham beda pendapat tidak menjadi masalah boleh paham beda boleh pendapat beda tapi wah Muslim jangan sampai luntur sedikitpun nah itu kalau begitu umat yang satu pertolongan Allah Allah itu mengatakan begitu wajib Allah itu mewajibkan dirinya sungguhnya wajib bagiku menolong orang-orang mu'min sampai Allah mewajibkan dirinya kita mengerti pengertian wajib itu kalau tidak dilaksanakan berdosa itu itu maksudnya bahwa Allah itu pasti tidak mungkin tidak menolong orang-orang mu'min nah kalau kita belum mendapat pertolongan sudah merasa mu'min kok tidak ditolong Allah lah perlu ditolong apakah perasaan saya sebagai orang mu'min itu sudah benar atau memang mu'min kita itu kurang benar orang yang dijanjikan Allah itu menolong orang mu'min kalau kita belum mu'min ya tidak ditolong oleh Allah nah itulah dari pengertian jadi betul-betul kita mengarah pertolongan perlindungan hanya kepada Allah jangan kepada yang lain syaratnya dipenuhi untuk mendapat penlindungan pertolongan dari Allah syarat-syaratnya dipenuhi kalau kita sudah memenuhi persyaratan untuk mendapat pertolongan jadi tolong dengan kata lain kadang-kadang orang itu mau ditolong oleh Allah itu tidak mau ya kita mengharapkan pertolongan tapi tidak siap untuk ditolong nah maka itu Allah tidak menolong kita tidak siap nah kalau siap untuk mendapat pertolongan Allah itu maka persyaratan untuk memperoleh pertolongan itu dipenuhi nah itulah mudah-mudahan bisa pahami maka ngaji itu penting ngaji itu ibu Umayah ya anda di Nganjuk kemudian selanjutnya dari bulis yang anda di Ngawi Ustaz lebih utama mana membayar kafarot dengan menjaga sumpah semuanya utama utama jadi menjaga sumpah dilaksanakan jangan sampai kena kafarot namanya karena kafarot itu pelanggaran setiap bentuk pelanggaran itu tidak baik anda sumpah kok dilanggar akhirnya membayar denda membayar kafarot yang paling baik itu ya jangan membayar kafarot maka jangan melanggar sumpah kalau orang biasa sumpah dilanggar sumpah dilanggar nanti seperti orang ahli kitab yahudi nasran itu yang suka merusak suka merusak janji walaupun sudah diikrarkan ya al-ladina yang kuduna ahdallah mimpati misakis itu orang fasik jadinya walaupun sudah diikrarkan janji itu tapi dirusak sendiri nah mesti mereka itu sebenarnya sudah berjanji akan mentaati semua rasul ya akhirnya nabi Muhammad diutus menjadi rasul menerima kitab yang membenarkan apa yang ada pada kitab kitab yang ada pada mereka dikufuri ya kitab mereka seolah-olah dibuang ke belakang kunggung jadi seolah-olah dia belum pernah menerima kitab yang membenarkan tentang kenabian nabi Muhammad itu wadid sudah ngerti sampai diterangkan oleh Allah mereka kenal Muhammad sebagai nabi itu seperti kenalnya selayaknya orang tua kepada anak-anak sendiri nah mereka kufuri berarti kan mengkufuri kitab maka kalau bersumpah semaksimalnya ditaati jangan dilanggar apalagi suka melanggar peh isong bayar kafarat langgar dilanggar kemudian dari Buriana yang ada di seragen Ustaz apakah ada tuntunannya sholat duha yang dilakukan secara berjamaah jadi sholat duha berjamaah itu saya belum mengetahui tuntunannya sholat duha berjamaah yang ditekankan sholat berjamaah itu sholat wajib kalau sholat sunnah dicontohkan jelas dari Rasulullah itu sholat itu latah itu fitri sebentar lagi nanti sholat khusuf sholat khusuf kemudian sholat peminta hujan itu sholat istif nah itu kalau sholat duha berjamaah itu saya belum mengetahui itu ya karena belum mengetahui maka saya katakan belum mengetahui dan tidak melakukan berjamaah karena belum tahu ya selanjutnya kita bacakan kembali ustaz apakah ada puasa sunnah di bulan sa'ban itu ada tunturannya begitu dari hamba Allah yang ada di Pontianak jadi bulan sa'ban itu ya dalam contoh riwayat itu diterangkan nabi itu bulan yang paling banyak berpuasa itu bulan sa'ban tetapi tidak sampai sebulan penuh puasa sebulan penuh ya bulan ramadhan diantara bulan-bulan selain bulan ramadhan yang paling banyak nabi mengerjakan puasa itu di bulan sa'ban saya bacakan jahatisnya anna anna isyata umul mu'minin radiyallahu anha anna haqolat kana rasulullah sallallahu sallam yakumu hatta nakula la yuftiru wa yuftiru hatta nakula la yasumu wa maru'aitu rasulullah sallallahu sallallahu istagmala siyama syahrin kotun illa ramadhan wa maru'aituhu fi shahri aktaro minhu siyaman fi syakban hatis muslim dari aisyah umul mu'minin radiyallahu radiyallahu anha ia berkata adalah rasulullah sallallahu berpuasa sehingga kami mengira seolah-olah beliau tidak pernah berbuka dan apabila beliau tidak berpuasa kami mengira seolah-olah beliau tidak pernah berpuasa dan saya tidak pernah melihat rasulullah sallallahu berpuasa sebulan penuh melainkan di bulan romantun tidak pernah saya melihat beliau berbanyak puasa pada bulan lain seperti bulan syakban jadi bulan syakban itu nabi puasanya banyak tetapi tidak sampai satu bulan dibanding bulan-bulan yang lain di bulan syakban itulah nabi banyak melakukan puasa nah begitu jawaban saya ya semakin ya mudah-mudahan dapat dipahami untuk puasa itu kemudian mau tanya saya enam bersaudara dari keenam itu lima perempuan dan satu laki-laki bapak sudah meninggal tinggal ibu dan rencana ibu mau memperbaiki rumah dengan menjual separoh dari pekarangan rumah tapi kakak laki-laki seperti tidak setuju dengan rencana ibu itu maunya boleh dijual tapi dia minta bagiannya bagaimana kalau ibu nekat menjual tanah itu mohon penjelasannya ya itu dimusyawarakan saja kalau ibunya muslim anak-anaknya muslim mestinya bisa dimusyawarakan ya diatur secara islam kalau mau dibagi waris silahkan misalnya bapak meninggal terharta tinggalan bapak mau diwaris itu masing-masing punya bagian ibu punya bagian anak laki-laki punya bagian anak perempuan punya bagian nah mestinya kalau anak laki-laki yang tadi mau menjual ya menjual bagiannya menjual bagiannya sendiri bagiannya berapa ya itu kalau mau jual itu ibu ya begitu kalau ibu mau menjual untuk bangun rumah tadi mestinya uang itu miliknya anak-anak juga ya dimusyawarakan tarian rundingan yang bersama rundingan yang baik bersama jangan sampai bapaknya meninggal atau ibunya dengan anaknya congkrah jadi anak durhaka dosanya besar nanti hanya masalah tanah saja kan sudah dengan bapaknya meninggal itu kan suatu pelajaran oh ternyata tanahnya bapak tidak dibawa nah sekarang karena tanah bapak yang ditinggalkan itu mengapa malah jadi congkrah ibu dan anak-anaknya karena ditinggali tanah nah itu kan lebih baik karena sama muslim ya ibunya muslim orang muslim jangan sampai anak durhaka kepada orang tua dan juga ibu juga jangan sampai mengambil hak anaknya yang tidak dirindui karena itu hak anaknya maka dimusyawarakan dibagi kalau memang perlu ibu bagiannya berapa anak bagiannya berapa kalau mau menjual ya apa yang jadi bagiannya ya demikian ya ibu Eni kemudian Ustaz saya mau mengkhitankan anak lelaki saya apakah dalam Islam ada tata cara atau ritualnya dalam mengkhitankan anak dari Bapak Edi Sunarto Semarang tidak ada tata cara terus didandani seperti seperti apa pakai jari pakai jari tidak ada terus ditangkapkan lenengan apa wayang adat-adat itu adat tidak ada adat-adat hitan itu hanya salah satu dari lima kebersihan salah satu diantarnya memotong kuku ya mencabut bulu ketea termasuk hitan nah itu kan maka waliman hitan itu zaman Rasulullah zaman sahabat tapi tidak ada tidak ada tidak ada waliman hitan kalau ada waliman hitan ya ada waliman cabut bulu ketea nanti undangan menghadiri acara tanggal sekian keperluan memotong kuku itu sama salah satu diantara keduanya ya lima termasuk salah satu dari lima kebersihan salah satu diantaranya hitan maka hitan zaman sekarang itu tidak seperti dulu diarah diiring akhirnya datang saja ke kesehatan menteri atau ke BP sudah sudah pakai pulang itu sudah pakai celana sudah pakai celana ya jadi berangkat kita pulang itu seperti orang kayak Ndise ya sudah pakai celana panjang bisa kemana-mana habis di kita bisa sepak bola kok jadi upacara tertentu dalam misalnya itu tidak ada biasanya upacara-upacara itu adat biasanya tradisi di daerahnya masing-masing demikiannya untuk saudara kita dari Semarang langsung kita sampai untuk penerphone yang pertama di kesempatan malam hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik dengan Ibu siapa di mana ini Ibu Darianti Karangas silahkan Ibu Darianti Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya punya saudara walaupun agak jauh gitu ya itu punya kebiasaan buruk itu masih suka minum-minuman beras tidak sholat tahun saya saya tidak pernah melihat sholat itu tapi dia puasa Ramadannya penuh nah itu nilai puasa Ramadannya gimana itu Pak Ustaz terima kasih Assalamualaikum Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh bagaimana nilai Ramadannya iya puasa Ramadan itu salah satu dari rukun Islam dan diwajibkan puasa itu orang-orang Islam ya orang Islam orang yang beriman orang Islam kan nah kalau tandanya dia orang Islam itu sholat kalau tidak sholat bukan orang Islam maka kalau tidak sholat kok puasa ya tidak ada apa-apa dia dapatnya lapar dan haus saja mengurang sholat saja kadang-kadang kalau puasa tidak hati-hati ya dapatnya hanya lapar dan haus apalagi puasa tidak sholat ya dia melakukan sesuatu yang bukan dengan kewajibannya ya dengan kewajibannya maka dia puasa itu tidak sama saja tidak kalau puasa dapat pahala maka Allah katakan kan ya yalatina manu uthulu fisilmi kafah orang yang beriman itu mereka pasanakan masuk Islam itu secara keseluruhan tidak boleh pilih-pilih saya pilih sadatnya saja tidak sholat saya sholat tidak puasa atau sebaliknya saya pilih puasa tapi tidak sholat seperti kakakmu itu atau malah pilih saya sholat puasa haji zakatnya tidak mau itu yang tidak boleh harus kafah maka zaman kholiwabu bakar orang yang tidak mau bayar zakat dinyatakan mortad apalagi orang tidak sholat jadi puasanya bagi orang yang tidak sholat tidak mendapat pahala puasa ya gitu ya ibu sudah bisa dipahami demikian ya ibu tarianti jadi yang didapatkan hanya lapar dan hausnya lapar dan haus saja yang lain tidak dapatkan baik kemudian penelpon kedua kita sapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya dengan bapak siapa di mana ini dari bapak sunar bapak bapak sunar bapak sunar silahkan bapak sunar iya pak assalamualaikum pak ustaz waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini saya mau tanya surat al-arof ayat ke-40 itu penegasannya bagaimana pak ustaz keterangannya terima kasih pak ustaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan menyambungkan diri terhadapnya sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pulang mereka masuk surga hingga untam masuk ke lubang jarum demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kesehatan mungkin ada notenya disitu ada notenya artinya doa dan amal mereka tidak diterima Allah kemudian mereka tidak mungkin masuk surga sebagaimana tidak mungkinnya untam masuk ke lubang bang jarum penegasannya itu sudah tegas itu latufatahu abbas sama jadi orang yang masuk orang yang mendustakan menyombongkan diri mendustakan ayat-ayat Allah itu doanya tidak diterima menyombongkan pada Allah kok sombong mendustakan ayat-ayat Allah didustakan maka Allah tidak membukakan pintu langit itu maksudnya doanya tidak kabul tidak diterima kemudian orang yang menyombongkan diri mendustakan ayat-ayat Allah akan dimasukkan surga tidak mungkin maka dikatakan masuk neraka tidak akan masuk surga sebelum ada untam masuk lubang jarum nah maksudnya nah maksudnya sebelum masuk lubang jarum untam masuk lubang jarum itu suatu hal yang tidak mungkin ini bos jalannya tangih lamun untuk melebudom bolongan dom sekecil itu bisa masuk untuk itu maksudnya menerangkan bahwa orang yang masuk neraka tidak mungkin akan masuk surga bisa masuk surga tunggu dulu kalau sudah ada untam masuk ke lubang jarum nah gitu loh penegasannya seperti dalam not itu sudah tegas ya sudah begitu itu sehingga kalau orang masuk neraka mau masuk masuk surga ya tunggu dulu sampai ada untam masuk lubang jarum itu kan nah maksudnya tidak mungkin ya ingin ya Bapak Sunar selanjutnya kita sapa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Ustaz ya dengan Bapak siapa di mana ini Pak Basri di Solo saya berdengar radio MTA Pak oh mongga mongga Bapak saya tanya waliman itu menurut sunahnya Nabi itu bagaimana nah yang diterapkan warga MTA itu seharusnya bagaimana kalau waliman apa ya campur baur itu lanang wedo salam-salaman apa temantennya itu dijajarkan ditonton orang banyak itu apa masih menjediakan kotak itu apa ada tunturannya untuk menerima sumbangan-sumbangan itu kalau saya melihat anu kok masih anu ya warga anu ya apa ya belum anu ya Pak itu belum mengamalkan itu loh masih anu menyediakan kotak tanya pekewah itu loh dan kedua saya tanya masalah orang yang melahirkan itu diadani itu sunahnya itu sokeh apa do'e Pak katinya itu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam silahkan jadi kalau menurut sunah rasulullah yang dilakukan oleh nabi wali mahan itu undangan makan undangan makan dalam acara pernikahan ya karena pernikahan itu suatu peristiwa yang luar biasa jadi menghalalkan dua jenis manusia laki perempuan yang awalnya saling melihat saling memandang saling memegang haram maka setelah dinikahkan itu halal segalanya maka peristiwa itu jangan diam-diam nabi-nabi mengatakan ya enggak lah diadakan wali mahan itu dengan rame-rame lah walaupun sekedar memukul kendang tapi mukul kendang maksudnya rame-rame nganggu keramean bahwa ada orang tahu itu apa ternyata walimah nah sehingga walimah itu jangan diam-diaman supaya diumumkan yang kedua yang diundang makan itu diutamakan orang-orang yang perutnya lapar nabi mengatakan walimah yang paling jelek itu orang yang diundang orang yang perutnya kenyang meninggalkan orang-orang yang perutnya lapar maka orang yang walimah yang baik yaitu mengutamakan orang-orang yang perutnya lapar ya walaupun orang yang perutnya kenyang juga boleh diundang tapi diutamakan yang perutnya lapar maksudnya mengundang yang tidak punya jangan yang dipilih yang suge-suge yang punya malah yang tidak punya ditinggalkan padahal acara makan dia dari itu saja kalau di undang diutamakan orang yang perutnya lapar berarti orang tidak punya maka tidak ada sumbangan walimah tidak ada dalam nabi itu tidak ada sekarang kok orang mta masih ada begitu orang mta tidak hanya orang mta malah kadang sampai orang tingkat ulama ulama masih begitu sekarang ini lebih cenderung bukan kepada walimahan tapi cenderungnya kepada resepsi sekarang kalau walimahan itu kalau diundang tidak datang tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama itu dosa jadi wajib datang wajib datang kalau tidak ada alasan yang dibenarkan oleh agama tidak datang misalnya sakit atau sedang jalangan tidak bisa datang itu baru tanpa alasan di rumah tidak ada kegiatan apa-apa diundang walimahan tidak datang itu dosa tapi kalau resepsi tadi diundang datang ya boleh tidak datang ya boleh apalagi kalau saya tidak nyumbang pekewo mau kalau saya tidak datang tidak apa-apa itu walimahan itu sumbangan tekanannya sumbangannya bukan walimah jadi kembali pertanyaan kalau yang ditanyakan pada zaman Rasulullah walimahan itu tidak ada acara semacam yang kita lakukan sumbangan itu tidak walimahan itu acara makan-makantur yang diutamakan yang diundang orang yang perutnya lapar kalau orang perutnya kenyang kan tidak ada undangan makan bebas itu beli di warung bisa kalau orang yang perutnya lapar mau beli tidak punya uang ada undangan makan makan gratis dalam walimahan itu kan sangat membantu dan sangat senang dia syukur tiap hari ada walimahan sekarang disini besok disana undangan makan terus gratis anak sekarang seperti yang ada kita itu banyak ngeluh bulan besar durijah durijah bulan durijah itu sumbangan pirang-pirang sumbangan bukan undangan malimahan sumbangan pirang-pirang nah nanti menghabiskan dalam bulannya berapa durijah mengapa bulan durijah kok pirang-pirang karena biasanya orang Jawa bulan Muharram tidak berani kan besar terus suruh ya dari durijah terus muharam nah karena bulan Muharram tidak berani punya kerja di polke bulan durijah itu orang yang dapat undangan itu umumnya mengeluh karena banyak mengeluarkan sumbangan nah kalau diundang hanya untuk makan waliman diundang KB itu tidak ada yang mengeluh disenang malah esok rono esok rono esok rono wah tidak 3 hari 4 hari tidak makan di rumah nah tapi karena harus pakai nyumbang itu sebetulnya yang mengundang pun juga tidak mengharuskan mengundangannya untuk datang tapi ada yang mengundang itu ya janya orang harap sumbangan tapi ada ditulis dalam undangan tanpa mengurangi rasa hormat kami kalau bentuk jendera mata itu tidak diwujudkan barang itu kan bodoh duang duang saja jadi pekewo jadinya nah itulah pertanyaan bapak jadi kalau zaman rasulullah acara semacam itu tidak ada yang kedua tadi melahirkan dan diazani adan adan pada telinga bayi kanan komat tewek kiri itu hadisnya tidak soheh termasuk mengadani pemberangkatan jenazah ya kan biasanya kalau jenazah dia berangkatkan jam 10 pokoknya diangkat jenazah dia adani itu juga tidak ada adanya adanya itu tidak soheh bayi lahir juga di adani katanya biar suara yang pertama kali masuk di telinga bayi itu suara adan itu sebenarnya gak ngerti kalah sih ya awal waktu lahir itu bapaknya nunggu di rumah apa yang adanya apa yang melahirkan kan ya tidak baru begitu lahir nanti bidanya manggil ya manggil bapaknya apa anaknya sudah lahir lah bisa krumah suara itu dulu misalkan lasik kalau itu kalau bisa dengar padahal kalau bayi itu ya Allah itu mengatakan telinga sudah dibahas dah lahir tapi mata belum bisa melihat maka diberikan penglihatan telinga belum bisa mendengar maka bisa diberi pendengaran ya diberi hati supaya tersyukur yang tadinya tidak tidak bisa mendengar tidak bisa melihat tapi itu tadi diberi oleh Allah maka itu apa betul bayi lahir itu tidak apa sudah bisa mendengarkan kita juga tidak tahu kita tidak ingat waktu kita lahir dulu dengar apa yang tidak mengerti kan maka itu menurut tuntunan apalagi kalau dilihat fungsi antan itu sendiri fungsi antan itu memanggil sholat jadi antan itu disyariatkan oleh Islam dituntun oleh Rasulullah untuk memanggil orang sholat berjamaah sholat jamaah itu yang pakai antan itu pun sholat jamaah sholat wajib walaupun sholatnya jamaah kalau tidak wajib tidak disyariatkan antan seperti sholat idul fitri sholat idul atka ya sholat gerhana ya itu jamaah tapi tidak disyariatkan itu azan antan itu hanya sholat wajib apalagi bayi baru lahir kok diadani maka bagi yang mau melakukan masih melakukan itu silahkan hanya ditanyakan ada hadisnya hadisnya sokeh apa tidak hadisnya tidak sokeh nah itulah Pak dan tidak dipahami demikian ya untuk Bapak Sri yang ada di Solo kemudian selanjutnya penelpon selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Ya dengan Bapak siapa dimana ini Bapak Sutris di Berkonang Bapak Sutris Berkonang silahkan ini mau tanya saya pernah baca dan mendengar bahwa Islam itu kecah menjadi nol kalau kecah menjadi 73 firkoh apakah kita harus mencari salah satu yang bersama yang kedua untuk coba diulangi Bapak Islam terbagi 72 73 firkoh begitu apakah perlu kita mencari salah satu yang kedua untuk perempuan itu yang tidak wajib itu apakah jamaahnya atau apanya untuk apa tadi sholat jumat sholat jumat yang pertama tentang Islam terbagi jadi Bapak ya saya terangkan bahwa Nabi kita mengatakan kalau dahulu Bani Israel itu terpecah menjadi 72 aliran agama atau golongannya Islam umat Islam itu umat Islam terpecah menjadi 73 lebih banyak kan lebih banyak kata kata Nabi selanjutnya tadi semuanya masuk neraka kecuali satu satu yang masuk surga jadi 72 golongan tadi masuk neraka satu golongan tadi yang masuk surga berarti kalau dilihat prosentasinya yang masuk surga dan yang masuk neraka itu banyak yang masuk neraka pohon 72 banding satu siapa satu itu yang mana Rasulullah ditahan cabatnya kan Nabi mengatakan ya satu itu ialah wahiyah al-jamaah yang diterangkan al-jamaah itu ma'ana alaihi wa'af sabi artinya satu golongan tadi yaitu yang merupakan satu kesatuan umat Islam yang aku dan sahabat-sahabatku ada di dalamnya maksudnya satu ada di dalamnya itu Nabi dan sahabat-sahabat artinya jamaah itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi dan mengikuti sahabat-sahabat Nabi jadi mengikuti apa itu sunnah Rasulullah dan sunnah sahabatnya nah ada yang suatu golongan tadi 72 satu masuk surga berarti yang masuk yang mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi tadi apa Nabi dan sahabat-sahabat disitu hanya satu yang 72 tadi pecahan dari umat-sahabat itu tapi tidak mengikuti apa yang diadarkan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi makanya yang dikatakan satu golongan itu yang mana yang masuk surga ma'ana alaihi wa'ashabihi yang aku dan sahabat-sahabatku ada di dalamnya ya jadi yang golongan yang mengikuti sunnah Nabi dan sunnah sahabat-sahabat Nabi itu yang benar dari yang 72 tadi walaupun mengaku Islam juga tapi tidak mengikuti apa yang diadarkan oleh Nabi dan sunnah Nabinya nah itulah yang dimaksud karena hadis tadi memang keterangannya apa kelanjutannya itu tidak hanya mandek pecah menjadi 73 golongan tidak hanya gitu ya yang 72 masuk neraka yang satu masuk surga yaitu orang-orang yang mengikuti yaitu golongan yang aku dan sahabatku ada di dalamnya gitu bapak ya apa kita harus mencari mencari golongan yang satu tadi ya enggak enggak usah mencari golongan yang satu asal kita mengikuti Nabi dan sahabat-sahabat Nabi kita sudah ada di dalamnya maka jamaah walaupun seorang diri jadi kalau mengikuti Nabi dan sahabat Nabi itu berarti jamaah mengikuti Nabi mengikuti dengan Nabi nah sekalipun banyak kalau tidak mengikuti Nabi dan sahabat Nabi bagi saya sendiri ya tidak termasuk yang satu tadi tapi termasuk yang 72 ya mudah-mudahan kita berusaha untuk masuk yang satu tadi jangan mendapik diri yang satu oh ya berarti saya yang satu itu golongan saya yang bukan jangan begitu kita berusaha untuk masuk golongan yang ada Nabi dan sahabat Nabi ada di dalamnya jadi kita bersama-sama menyatu dengan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi itu maksudnya yang kedua tadi Salat Jumat bagi perempuan yang Salat Jumat saya bacakan saja ya bahwa artisnya Hantari Kibni Syihab An-Nabi Musa An-Nabi S.A.W. Ola Al-Jumu'atu Hakun Wajibun Al-Jumu'atu Hakun Wajibun Ala Kuli Muslimin Fijama'atin Ala Kuli Muslimin Fijama'atin Ila Arba'atan Abdun Mamlukun Aum Ro'atun Aosobiyun Aum Maridun Nah ini dari Torik bin Syihab dari Abu Musa dari Nabi S.A.W. Beliau bersabda Salat Jumat adalah wajib atas setiap orang Islam dengan berjamaah wajib atas setiap orang Islam dengan berjamaah jadi termasuk perempuan kan yang Islam kan dengan berjamaah kecuali empat golongan hamba saya wanita anak-anak dan orang yang sakit diwet hakim dalam Al-Mustadrok 71 alaman 425 yang disokih atas syarah Bukhari Muslim jadi dari hadis ini hadisnya yang dimaksud disini yang tidak wajib itu jamaahnya kalau saya memahami yang tidak wajib wajib sholat Jumat setiap Muslim lagi itu perempuan setiap Muslim dengan berjamaah nah yang tidak wajib berjamaah itu orang pepergian orang sakit wanita ini termasuk ya walaupun kewajiban tidak wajib berjamaah jadi kalau memahami yang wajib itu jamaahnya yang wajib itu sholat jumahnya yang tidak wajib jamaahnya maka wanita yang tidak bisa sholat jumah ke masjid di rumah ya sholat jumah tapi ada yang memahami ya hadisnya bukan ini hadisnya ada hadis lain yang menerangkan bahwa sholat jumah itu wajib bagi orang muslim kecuali ini tadi tanpa pakai jamaah tanpa jamaah wajib tetapi hadisnya doif maka dari situ ada dua pendapat karena sholat jumah itu wajib bagi setiap muslim tetapi wanita tidak wajib maka wanita kalau tidak sholat jumah di masjid ya sholat duhur di rumah baik orang musafir yang tidak bisa sholat ke masjid ya sholat duhur tapi kalau kita lihat yang hadis yang sohkah ini yang tidak wajib itu jamaahnya berarti wajib sholat jumah walaupun tidak berjamaah kalau sholat jumah rekaatnya tidak lebih tidak kurang dari dua mesti rekaatnya dua kalau ini ada dalam ini memang ada perbedaan yang mau sholat duhur karena tidak sholat jumah silahkan yang sholat jumah ya walaupun wanita tidak sholat jumah di rumah sholat jumah silahkan nah ini namanya perbedaan jangan karena perbedaan satu dua satu jumah terus putus persaudaraan ya perbedaan ini perbedaan pendapat dan ini masalah furu ya masalah furu bukan masalah usul hadisnya berbunyi seperti itu satu memahami oh yang wajib itu jamaahnya yang wajib itu jumahnya jamaahnya tidak wajib bagi empat orang tadi empat kelompok tadi nah kemudian yang satu memahami karena sholat jumah itu ya wajib tidak pakai jamaahnya tadi jadi hadisnya tidak memakai berjamaah ya yang tidak wajib dikecualikan tadi maka berarti orang-orang yang tidak diwajibkan sholat jumah tadi kalau tidak sholat jumah sholatnya luhur termasuk wanita tadi nah berarti hari jumah itu ada wanita yang sholat dua ada wanita sholat jumah monggo saja itu saling menghormati yang duhur tidak mencelah yang sholat jumah yang sholat jumah tidak mencelah yang sholat duhur seperti tadi dalam puasa kan nabi dalam perjalanan ramadhan puasa ada yang tidak yang puasa tidak mencelah yang tidak puasa yang tidak puasa tidak mencelah yang puasa malah nabi mengatakan di hati selain karena ini orang musafir tadi kebetulan ada yang pingsan di rubung-rubung tanya oleh nabi oh ini orang puasa Rasulullah nabi mengatakan tidak ada kebaikannya orang dalam keadaan ber apa dalam keadaan musafir berpuasa artinya orang kok bukan kok orang musafir puasa itu lebih baik daripada yang tidak puasa ya yang tidak puasa berarti lebih jelek daripada yang puasa tidak tidak puasa itu boleh tidak puasa itu boleh sesuatu yang dibolehkan berarti baik itu maka dari itu ya terjadi perbedaan-perbedaan yang begitu tuh suatu yang biasa maka yang duhur silahkan duhur yang sumat silahkan sumat tidak usah saling mengejek mencelah satu sama lain sehingga mudah-mudahan dapat dipahami dan sekali lagi sebagai pertanyaan yang terakhir untuk malam hari ini berkali sebagai kesimpulan penekanan materi untuk malam hari ini tentang perbedaan pendapat jangan merusak persaudara kebetulan yang terakhir ini menyangkut perbedaan pendapat ini tadi salat jumah ada yang salat duhur ada yang salat jumah wanita itu kalau ya karena memahami hati itu yang satu memahami wanita tidak wajib salat jumah yang satu memahami yang tidak wajib itu jamahnya maka muncul dua itu perbedaan maka jangan sampai karena beda pendapat beda memahaman akhirnya butuh persaudaraan nah sebaiknya kalau mendapat sebetulnya itu yang mau salat jumah silahkan salat jumah yang salat duhur silahkan salat duhur nah semua nanti yang akan menilai siapa yang benar siapa yang salah serahkan aja pada Allah karena kita salat jumah pun juga hanya karena Allah termasuk salat jumah salat jumah karena Allah maka perbedaan perbedaan pendapat itu yang penting bukan kita sengaja meremeh remehkan agama mengabaikan dalil ya ternyata terjadi perbedaan pemahaman ya silahkan saja saling hormati satu dengan yang lain maka saya tekankan disini perbedaan pendapat adalah sesuatu hal yang pasti terjadi hal-hal yang furuyah pasti terjadi dan ini bukan barang baru zaman nabi pun masih hidup nabi sahabat-sahabat ada yang berbeda pendapat di dalam memahami apa yang disampaikan oleh nabi itu entah nah kesuali kalau masalah usul itu tidak bisa ditenggang saya rukun islam 5 tadi 6 atau rukun tadi 5 tadi 4 atau tadi 3 lukun imannya beda ya keblat sholatnya pun berbeda ya kita menghadap ke kaabah kita yang lain tidak nabinya beda satu nabi muhammad yang satu nabi selain nabi muhammad itu namanya sudah berbedaan utus silaturahim tidak masalah kalau begitu kalau islam kok satu menganggap nabi muhammad yang nabinya yang satu saya islam tapi nabi saya bukan nabi muhammad itu kan sudah sesat jalan nah kalau sudah beda begitu tapi kalau perbedaan ini masalah usul jadinya masalah pokok tapi kalau yang beda yang masalah-masalah furiah rencah-rencah yang kecil-kecil tadi jangan sampai membutuhkan silaturahim tetap persaudaraan kita rajut hukumnya apa itu menyatu satu menjaga keutuan umat islam itu wajib menghindari perpecahan ada pun masalah furiah itu masalah kecil jangan sampai merusak yang besar begitulah para pendengar yang saya cintai saya hormati mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa menampil bisa menjadi lebih jelas lebih paham kita kalau berbicara masalah agama ini tidak ada alasan tidak ada jalan untuk berputus persaudaraan sesama muslim ya al muslim bukan muslim seperti satu tubuh dikatakan nabi seperti satu tubuh jadi kalau ada alasan untuk memutus persaudaraan itu tidak ada sesama muslim itu beda ini beda beda boleh tapi jangan merusak persaudaraan nah gitulah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya terima kasih untuk saya pribadi kurang lebihnya saya mohon maaf akhirnya kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam baik terima kasih asad kebersamanya kesempatan malam hari ini semoga bermanfaat dan akan semakin menambah khasana ilmuwan kita dan juga terima kasih untuk usad mas Duki bersamanya dan akhirnya kami undur diri untuk program Ustadz Toner malam hari ini insya Allah kita akan kembali bersamai anda dua pekan yang akan datang akhirnya subhanakallahumma wabihamdika asyadu'ala ilah ilah astagfirullah waduhu bilaik bilaik taufik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati